Intro Warga Villa Pabitei, Jalan M. Yamin, Kelurahan Pematang Gubernur dihebohkan dengan kebakaran lahan kosong yang merupakan semak-semak yang berada persis di lingkungan Villa Pabitei, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muarabang, Kahulu, Kota Bengkulu. Insiden tersebut terjadi pada Senin 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Api sempat membesar dan menghabiskan pepohonan dan tanaman liar di lahan yang belum dibangun pemukiman tersebut. Petugas pemadam kebakaran dengan dua unit mobil water cannon dari Dinas Pemadam Kebakaran, Kecamatan Muarabang, Kahulu, Kota Bengkulu pun turun untuk memadamkan api di lokasi setelah warga menyampaikan laporan. Kami Android TV Bengkulu sampai di lokasi api sudah mulai padam, meskipun terlihat para petugas PBK sedang menyemprotkan air di titik-titik api yang belum padam. Sebagai mana pantauan kami melalui kamera drone persis berada di atas lahan yang terbakar tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Karena ia baru pulang bekerja dan ditemukannya warga sudah berkumpul dan mobil PBK sudah berada di lokasi di samping rumahnya. Dalam kesempatan yang sama Ketua RT35, Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, Wirin mengatakan bahwa ia juga tak mengetahui persis kronologis kejadian tersebut. Namun ia sudah mendengar warga berteriak dan memanggilnya. Dalam setengah dua, ada yang membangunkan kebakaran di sini atau orang yang membangunkan. Ini tadi lahan apa? Lahan ini lahan kosong. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!